Intro Tadi dapet aja Ditonton 50 juta orang tadi liat gak? Iya itu kita ambil dari sosial media Aku tadi pengen coba, aku takut sepatu aku jumpa lintat kesana Jadi aku gak jadi aja ya Canggih banget sih, dari atlet ya Atlet muay thai, kickboxing Sekarang jadi aktor Tapi sekarang kamu ngajar juga ya? Ngajar juga Ngajar ini, tricking ini? Ngajar tricking, ngajar parkur Apa? Private Aku gak ngerti gimana tadi ngangkat seluruh tubuhnya bisa sampe gitu Nah makanya itu namanya tricking Itu namanya tricking Jadi kayak semua tuh pake trick gitu Jadi kayak kita melakukan sesuatu akrobatik Kebanyakan orang udah mikirnya susah gitu Sebenarnya ada tricknya Gimana caranya itu biar lebih mudah gitu Oh ada caranya Oke 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 Kalau bicara soal martial art Itu kan memang jenisnya macem-macem ya Banyak banget ya Nah sekarang juga ada Mungkin kalau anak-anak muda ini pada tau ya Anakku lagi suka banget juga nonton Mixed martial arts MMA ya MMA Di Amerika sudah besar banget Di Asia sudah mulai besar juga Mungkin di Indonesia Aku gak tau mungkin belum ada promoternya tuh gimana Tapi yang pasti di Indonesia ini Ada satu atlet Dia ini undefeated 16 kali tanding Dia gak terkalahkan Tanding dengan orang-orang luar Dan aku mau tantang kalian bertiga Untuk tanding disini Siap-siap Oh siap Saya siap lari Kamu tau gak Kamu ikutin gak Mixed martial arts Ikutin Ikutin So you probably know him Fransino Tirta Fransino Tirta Siap-siap Lu takutin Lu harus hati-hati ya Tapi untuk yang sudah mengikuti Instagram saya Bisa ngeliat beberapa waktu lalu Aku sempet ngalahin kamu ya Oh ini cok ya Bahasa Perancisnya piting Aku piting dia Fransino silahkan duduk Terima kasih sudah datang kesini Kalau kamu dari kecil juga Suka ngemiting-mitingin orang Karena kan Olahraga yang piting-pitingan ini kan Baru masukin Indonesia kan Tahun 2005 ya Jadi Lumayan baru ya Waktu kecil gak suka Gak pernah ikut martial arts juga gak sih Waktu kecil saya latihan taekwondo Latihan taekwondo Jadi kamu sudah menguasai taekwondo Brazilian Jiu Jitsu Jiu Jitsu Boxing Boxing Kickboxing Sanso Gulat Banyak deh Don't mess with him Alright Banyak banget Ketikpulannya don't mess with him You have to be careful Aku mau kasih lihat tayangan Ini waktu kamu lagi tandingnya Boleh ya Biar semuanya tahu Fransino Tirta silahkan Fransino Tirta Up against the man from Egypt This is in the bantamweight division Sami Amin My ultimate goal in 1FC Is to be the greatest champion ever And to show the world Indonesia has their fight In the world of MMA Go Indonesia In a minute Attention Fransino Kaka Ferry, kolam, serem loh, dipanggilnya Fitbull. Keren banget. Don't mess with Fitbull, man. Iya. Jadi seringnya tanding di luar, tapi kemarin ini sempat berapa bulan lalu tanding di Indonesia ya. Cuman aku pengen tau, ini kalian berdoakan atlet nih. Kalau kita ngeliatnya ya, kakak Ferry ya, kan kita aja ngeliat mereka masuk ke ring gitu atau mau tanding gitu ya. Kalau martial art, udah deg-degan. Anakku take mondo, sudah merah. Jadi kalau mau liat dia sepahirin juga deg-degan. Jangan sakit, deg-degan. Gitu yang kereketan gitu. Aku yang kereketan gitu. Iya oke. Kan oke, kayak gini gitu kan. Gamsil. Gamsil. Gamsil, 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 gamsil. Nervous pasti, pasti nervous. Cuman gimana caranya, nervousnya itu kita jadikan biar kita fokus. Tentunya itu harus ya. Tapi 16 kali undefeated itu kan jadi beban juga kan. Maksudnya, gue harus jadi yang terbaik kali ini, gue harus. Ada gitunya juga gak sih? Pasti, pasti. Gimana overcome-nya? Buat saya, saya dapat kepercayaan diri saya dari latihan. Kalau saya latihan, saya bagus. Latihan saya siap. Persiapan saya bagus. Saya akan gak percaya diri. Dan latihan tiap hari ya? Tiap hari. Jadi kalau saya juga sama seperti kayak mau tanding sama lebih sekarang itu lebih banyak ke performance ya. Iya. Shooting apa. Jadi kita tuh latihan 90% fisik, 1%-nya mental. Iya, harus persiapan itu ya. Tapi kalau saat tanding, jadi justru kebalikan. 99-nya mungkin lebih ke mental. Lebih ke mental. Latihannya kenapa kalau cuma 1%? Karena kita latihan bertahun-tahun. Iya, iya, iya. Dari udah persiapan, udah persiapan gitu. Jadi saat itu tanding, itu kadang justru mentalnya lebih banyak daripada latihannya. Apa yang, apa yang, pesan apa yang kau berikan kepada mentalmu itu? Ini mungkin untuk pesan-pesan untuk yang lainnya yang sekarang baru mulai tanding, baru ingin jadi yang terbaik. Do you have any mantra? Pasti kan, Kak Ferry kan pasti ada mantra-mantra. Ada satu orang yang ngoceh terus, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dikutin kemananya. Lari, banyakin latihan. Banyakin latihan kalau di tricking, di parkur, di mana tuh, kita sering jamming. Tapi kalau saya sih, saya lebih ke pakai visualisasi. Jadi sebelum saya benar-benar tanding, saya udah bayangin, saya visualisasi bahwa saya akan masuk ke sini. Saya akan tenang, saya akan siap, saya akan cepat gitu. Jadi saya visualisasiin. Dan latihannya tuh iri banget, karena gini loh, kemarin tuh saya sempat ketemu sama Francino juga. Terus ngobrol, mempersiapkan pertandingan ya. Nanti di bulan Februari ini ya, tanggal 14 ya. Make love, not war, but fight. Oke, because it's sport. Mixed martial art is sport, jadi gak apa-apa. Tapi kan, kemarin kamu sempat cerita bahwa iya, ini persiapannya khusus. Karena yang dilawan itu dia kidal, bener gak sih? Iya, betul. Jadi justru itu, kamu harus ada latihan khusus. Karena biasanya, apa, menghadapi yang... Right hand, biasanya. Right hand gitu ya. Iya. Kan setiap lawan kan berbeda-beda. Iya, iya, iya. Jadi saya mesti menyesuaikan untuk lawan saya yang berikutnya. Yang kali ini agak lain karena dia kidal. Saya belum pernah ngelawan orang kidal. Nah, itu bikin tambah nervous gak sih? Enggak juga, enggak juga. Buat saya itu kan tantangan. Iya. Jadi ya, saya hadapin aja. Iya, iya. Tapi saya persiapin gitu. Teman-teman latihan saya, saya suruh semuanya kidal. Jadi saya terbiasa. Kayak gini, gila kita yang masih kidal nih. Karena kita juga writing, kata kita harus jadi lagi juga. Oh iya, iya, yang penting didukung ya sama semuanya. Gimana rasanya 14 Februari ini mau tanding? Sudah siap lah pastinya ya? Saya pasti siap dan saya sih excited banget. Excited ya, oh that's good. Udah gak sabar kayaknya. Aku tuh tadi pengen ngajak kamu untuk ber itu dengan kakak Ferry salin. Tapi kakak Ferry gak siap ya. Oh saya belum siap karena belum sempat latihan. Tunggu. Iya, iya. Give me time. Sebelum saya nonton, ya. Fall on juga, udah tadi udah cukup jengit balik ya. Gak usah sparring sama Francino ya. Aku pengen lihat dong seperti gimana sih. Like, what happens? Pas kalian itu. Oke. Boleh ya? Boleh, boleh. Sedikit ya? Oke. Jangan sama aku. Jangan sama aku. Oke. So, this is mixed martial art. Basically it has everything ya. Ada semuanya di sini. Hai Jerome. Hai. Hai. Apa kabar? Good. Thank you for coming. Jerome ini dari mana? Liberia dia. Oh, oke. Jadi dia, jadi murid saya juga. Oh ini murid. Oke, kamu ngajar juga ya. MMA fighter. Kemarin tuh aku taruh fotonya dia di social media. Oh banyak. Oh coach. Sino, oh coach. Banyak yang gitu-gitu semuanya. Oke. Jadi ini anak-anak yang lagi nonton. Karena begini, biasanya anak-anak kalau nonton. Sekarang kan lagi heboh banget nih mixed martial tat ini. Atau yang kayak kamu tricking, parkour dan segala macem. Rajatnya juga sudah mulai jumpa litan dan lain sebagainya. Dia bilang, aku bisa parkour. Yang paling penting adalah, seperti kakak Ferry juga punya anak ya. Kita harus ngingetin bahwa ke anak-anak ini bahwa ini harus melewati training. Iya kan? Training yang bener ya. Jadi gak asal tiba-tiba ketemu orang main piting-pitingan segala macem. Ada basicnya, ada latihannya, dan harus punya keahlian juga. Harus undergo training ya. Iya. Oke. Peregana Dunang. Jadi saya mau kasih lihat di sini, the full package gitu. Ada ukuran, ada bantingan, ada kuncian. Oke, oke, oke. Aku duduk aja. Oke. Dekat nih ngeliatnya. Nanti kita coba bertiga. Wow. Wah, di armbang. Itu terkunci udah? Iya. Itu kalau begitu udah terkunci tuh. Tadi kalau dia gak nyerah, tangannya bisa patah. Oh. Bisa lepas. Bisa lepas. Biasanya mukul lantai. Mukul lantai gitu ya. Wah Allah. Oke, siapa yang mau coba? Makasih. Gak mau minum. Gak mau coba? Gak apa-apa. Terima kasih Fransino Pirtas. Polan, terima kasih juga Pak Ferry Joron. Thank you so much. Sukses untuk tanggal 14 Februari. Di mana nanti kita bisa nontonnya? Boleh kasih tau ke teman-teman. Di Istora Senayan. Aha. Ngelawan siapa? Ngelawan saya mantan juara dunia, James Polver. Mantan juara dunia? Iya. Oh, siap-siap ya. Wish you all the best. Wish you all the best. Polan. Terima kasih banyak. Ada film apa berikutnya di 2015? Ada Air dan Api sama Naga Bangor. Itu mau rilis atau baru mau syuting? Baru mau syuting. Baru mau syuting. Sukses. Kakak Ferry, aku tunggu serumnya untuk membuat aku lebih muda dari usia aku yang sekarang. Aku ada. Oh, sekarang bantal ya. Ini bantal. Karena kalian ini laki-laki keras-keras semuanya ya. Jadi aku kasih yang empuk-empuk aja. I have one for you too, Jerome. Thank you so much. You take this, show this to your family. Where you come from and tell them this is the sexiest girl in Indonesia. Oh, thanks, thanks, thanks. None is the sexiest, only me. Thank you so much. Jangan kemana-mana masih ada tangan lain. Tetap di sini. Dipegang sama risiko? Dipegang. Tangan namun ini. On TV. Jadi saya tuh, aduh ini kalau dilepasin kayaknya gak sopan, tapi lama-lama enak juga. Yeah? Yeah, oh. Yeah, yeah. Say bury ya. Da. Ya? Ya? Terima kasih.